Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Kali ini Saya akan Menjelaskan materi Di pertemuan ke sembilan Yaitu keberhasilan dan kegagalan Penerapan sistem formasi di perusahaan bisnis Penerapan sistem formasi seperti telah dikatakan Bahwa merupakan sesuatu yang sangat penting Untuk mendukung kinerja dunia bisnis dewasa ini Hampir dapat dipastikan Bahwa entitas bisnis manapun Yang tidak mau memanfaatkan sistem formasi Untuk mendukung operasionalnya Maka ia akan terlindas oleh Persaingan yang semakin hari semakin ketat Jadi Mengaplikasikan suatu sistem formasi Yang berbasis teknologi Dalam perusahaan itu Dalam dunia bisnis sekarang Adalah sangat penting Dan dapat memberikan keuntungan Bagi perusahaan Antara lain yang pertama Sebagai salah satu sumber daya organisasi Yang menunjang kegiatan operasional Dan manajerial Nah kegiatan operasional Misalkan Dalam hal Transaksi Transaksi Membutuhkan Suatu sistem Agar mempercepat Dan manajerial Misalkan dalam perekortan karyawan Perlu adanya Sistem juga Yang kedua Memberikan informasi yang akurat Dan tepat waktu Dan tersaji dalam bentuk yang sesuai Nah Kalau sudah tersistem Informasi yang disajikan itu Adalah informasi yang akurat Dan yang pastinya tepat waktu Karena yang Menggerakan Atau yang mengerjakan Adalah sistem Dan tersaji dalam bentuk yang sesuai Karena sudah kita Kita Simpan di dalam database sebelumnya Kita sesuaikan formatnya Bagaimana mau bentuk formatnya Yang ketiga Menunjang keunggulan kompetitif perusahaan Nah Kalau perusahaan yang sudah menggunakan sistem Pasti sudah Maaf Kalau Kalau perusahaan yang sudah menggunakan sistem Pasti berbeda dengan perusahaan yang belum menggunakan sistem Contohnya misalkan Dalam minimarket Minimarket yang sudah menggunakan sistem Dan minimarket yang belum menggunakan sistem Pasti banyak pelanggan yang memilih Yang sudah menggunakan sistem Karena apa? Karena Minimarket tersebut Yang pasti cepat pelayanannya Kalau mau cek harga barang Bisa Nah kalau Yang belum menggunakan sistem Masih manual Bayangkan kalau Pelanggan itu membeli banyak barang Dan harus dicatat Menggunakan tenaga kerja manusia Bisa saja Harga yang Dicatat tersebut salah Karena masih menggunakan otak manusia Berbeda dengan sistem Kalau sistem Harga dasar Atau harga perbarang itu sudah tersempat Dalam database Jadi siapapun kasirnya Siapapun orangnya Pasti sama Nah kita lanjutkan ke Keberhasilan penerapan Sebuah sistem informasi Sangat bergantung pada Sistem apakah yang dibangun oleh perusahaan Apakah sistem ini mampu Mengadatasi kebutuhan perusahaan Mudah digunakan Dan mampu menyajikan Segala jenis informasi Yang diperlukan Nah berikut faktor Yang dapat digunakan Untuk mengukur Keberhasilan sistem informasi Yang pertama Sistem tersebut tingkat penggunaannya Relatif tinggi Atau high levels of system use Dengan penggunaannya yang tinggi Artinya sistem informasi yang dibangun Memiliki manfaat yang sesuai Dengan kebutuhan para user Dalam hal ini adalah Pegawai perusahaan Sehingga mereka Menggunakan sistem ini Secara sering Ya Jadi Semakin tinggi tingkat penggunaannya Maka manfaat bagi Usernya itu semakin besar Ya Maka ini juga bisa menjadi Indikator bahwa Sistem itu berhasil Dalam penerapannya Yang kedua Kepuasan para pengguna terhadap sistem User satisfaction with the system Dengan semakin meningkatnya Kepuasan para user Terhadap sistem yang dibangun Maka hal itu Mengindikasikan bahwa Sistem tersebut telah sesuai Dengan kebutuhan pengguna Dan merupakan indikasi Keberhasilan dari sistem Karena tidak mungkin Sistem yang ada Dianggap berhasil Jika dalam implementasinya Banyak terjadi keluhan Dari para penggunanya Ya Kalau pengelanggan itu puas Ya Nah tadi Impactnya adalah Semakin sering digunakan Dia puas Ya Maka mengindikasikan bahwa Kebutuhan pengguna itu Sudah terpenuhi Nah Bisa dikatakan bahwa Penerapan Sistem formasi tersebut Adalah Berhasil Ya Tidak terjadi banyak keluhan Ya Puas Satisfy Terus Sikap yang menguntungan Para pengguna Terhadap sistem informasi Dan staff Dari sistem informasi Jika para pengguna Memiliki sikap yang positif Terhadap sistem yang ada Maka hal tersebut Merupakan indikasi Keberhasilan yang kuat Karena tidak mungkin Para pengguna Memiliki sifat yang positif Jika sistem yang ada Tidak memberi Dampak yang positif Serta sesuai Dengan yang dibutuhkan Sikap yang positif Misalkan Memberi Komentar yang positif Ya Kepada Teman yang lain Oh sistem ini Bagus loh Bisa digunakan Dengan baik Ya Tidak merepotkan Nah itu sikap yang Salah satu Sikap yang menguntungkan Bagi para pengguna Sistem Selanjutnya Kegagalan Kegagalan penerapan Sebuah sistem informasi Dapat disebabkan oleh Banyak faktor Sebuah sistem dikatakan Gagal Jika keberadaannya Tidak mampu Memenuhi kebutuhan yang ada Tidak mampu Memberi efek Manfaat terhadap Para penggunanya Serta sulit Untuk digunakan Ya Nah Ini ada beberapa Kondisi atau faktor Yang menyebabkan Suatu sistem informasi Dapat dikatakan Gagal Yang pertama Itu biaya yang berlebihan Sehingga melampaui Anggaran Pada dasarnya Biaya pengembangan Suatu sistem informasi Adalah mahal Karena itu Perencanaan Anggarannya pun Harus dilakukan Dengan cermat Dan tepat Namun begitu Sering terjadi Dimana pengembangan Sistem informasi Di suatu perusahaan Menjadi berlarut-larut Kurang terarah Sehingga menyebabkan Biaya semakin Membengkak Dalam pembuatan sistem Itu bisa Dijadikan proyek Proyek Pengembangan Sistem informasi Ya Di dalam proyek Itu ada budget Ya Apabila budgetnya Melampaui Apa yang sudah Ditetapkan Ya Atau berlebihan Ya Maka bisa dikatakan Penerapan sistem informasi Itu digagal Ya Disini dikatakan Bahwa Biaya pengembangan Sistem informasi Itu adalah Mahal Nah Pembuatan sistem informasi Itu mahal Biaya maintenance Nya mahal Ya Maka perlu dilakukan Penganggaran Yang cermat Dan teliti Agar nanti Di akhir Ya Atau di pertengahan Tidak terjadi Pembengkakan Biaya Yang kedua Kelemahan teknis Yang berakibat Pada kinerja Yang berada Di bawah Tingkat Dari Dipikirakan Jika sistem informasi Yang dibangun Tidak dikerjakan Secara cermat Dan teliti Maka besar Kemungkinan sistem Tersebut Akan memiliki Kelemahan teknis Yang membuat Sistem tidak mampu Bekerja secara Normal Ataupun sesuai Dengan yang diharapkan Jika hal ini Terjadi Maka dapat Menyebabkan Kegagalan Pula Nah Tadi dikatakan Bahwa Pembuatan sistem Itu harus Dikerjakan Dengan cermat Dan teliti Dalam segi Warnanya Pembuatan sistemnya Dalam segi Tulisannya Dalam segi Bentuknya Itu harus menarik Warnanya Pemilihan warnanya Harus tepat Agar tidak Menyakitkan mata Penggunaan Hal yang kecil Saja ya Penggunaan Backspace Penggunaan Enter Penggunaan Tab Itu harus Dilakukan Dengan tepat Agar tidak Merepotkan Terus Melalui Waktu Waktu yang Dipekirakan Selain Mahal Pengembangan Suatu Sistem Formasi Juga Biasanya Memerlukan Waktu Yang Lama Bisa Satu Bulan Kalau Sistemnya Kecil Bisa Tinggi Tiga Bulan Kalau Sistemnya Lumayan Lumayan Besar Bisa Enam Bulan Bisa Tahunan Ya Hal ini Disebabkan Pengembangan Sistem Formasi Merupakan Suatu Pekerjaan Yang Kompleks Dan Membutuhkan Keakuratan Serta Kecermatan Yang Tinggi Jika Pekiran Waktu Ini Yang Dibuat Meleset Dari Yang Direncanakan Maka Hal Tersebut Dapat Menyebabkan Kegagalan Bisa Saja Molor Waktunya Misalkan Direncanakan Waktunya Hanya Tiga Bulan Tau Molor Satu Bulan Jadi Nambah Waktu Jadi Empat Bulan Bisa Saja Sponsor Mengkat Membatalkan Pembuatan Sistem Tersebut Yang Keempat Gagal Memperoleh Manfaat Yang Dipikirakan Pada Dasarnya Sebuah Sistem Formasi Dikembangkan Dan Diterapkan Dengan Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Kondisi Dan Kebutuhan Yang Ada Dalam Perusahaan Misalnya Saja Seperti Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Bikin Sistem Yang Sesuai Sumber Daya Manusia Misalkan Berhubungan Dengan Pengangkatan Jabatan Dengan Promosi Dengan Pensiun Dan Sebagainya Jangan Menyimpan Dari Itu Ya Kalau Menyimpan Dari Itu Berarti Gagal Memperoleh Manfaat Tidak Ada Manfaatnya Pembuatan Sistem Tersebut Terus Sistem Pengolahan Keuangan Berhubungan Dengan Apa Dengan Gaji Honor Tunjangan Dengan Potongan Dan Sistem Pemasaran Dalam Sebagainya Namun Begitu Jika Sistem Yang Dibangun Ternyata Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya Maka Bisa Dikatakan Sistem Tersebut Gagal Materi Berikutnya Mengenai Pengambilan Keputusan Ada Beberapa Pengertian Menurut Para Ahli Mengenai Pengambilan Keputusan Yang Pertama Menurut George R. Terry Bahwa Pengambilan Keputusan Adalah Suatu Pemilihan Alternatif Tingkah Laku Atau Kelakuan Tertentu Dari Dua Atau Lebih Alternatif Yang Ada Sedangkan Menurut S.P. Siagian Yaitu Pengambilan Keputusan Adalah Sebuah Pendekatan Yang Sistematis Terhadap Hakikat Alternatif Yang Dihadapi Dan Mengambil Suatu Tindakan Yang Menurut Perhitungan Adalah Suatu Tindakan Yang Paling Tepat Sedangkan Menurut James EF Stuner Yaitu Suatu Proses Yang Digunakan Untuk Memilih Suatu Tindakan Yang Sebagai Cara Untuk Pemencahan Masalah Sedangkan Menurut Kuswardani Tahun 2006 Pengambilan Pengambilan Keputusan Adalah Seorang Individu Yang Tidak Merasa Puas Dengan Sebuah Situasi Yang Ada Atau Dengan Prospek Situasi Yang Kami Datang Dan Yang Memiliki Otoritas Untuk Berinisiatif Dalam Mengambil Langkah Untuk Menanggulangi Keadaan Tersebut Itu Menurut Para Ahli Selanjutnya Macam-macam Pengambilan Keputusan Ada Dua Ada Keputusan Auto Generate Dan Ada Keputusan Indusit Apa Itu Keputusan Auto Generate Yaitu Keputusan Ini Yaitu Keputusannya Diambil Dengan Cepat Auto Cepat Dan Kurang Memperhatikan Dan Mempertimbangkan Data Informasi Fakta Dan Pada Lapangan Keputusannya Jadi Kalau Auto Generate Ini Cepat Ya Tapi Dia Kurang Mempertimbangkan Atau Memperhatikan Adanya Data Ya Informasi Adanya Fakta Dan Pada Lapangan Keputusannya Sedangkan Keputusan Indusit Adalah Keputusan Yang Diambil Berdasarkan Scientific Management Atau Manajemen Ilmiah Yang Sehingga Keputusan Itu Logis Ya Ideal Rasional Untuk Dilaksanakan Dan Resikonya Relatif Kecil Karena Apa Tadi Menggunakan Manajemen Ilmiah Ya Seologis Ideal Rasional Dan Kebalikan Dari Auto Generate Bahwa Proses Pengambilannya Lebih Lambat Ya Nah Itu Perbedaannya Selanjutnya Tujuan Pengambilan Keputusan Ada Dua Tujuan Bersifat Tunggal Dan Tujuan Bersifat Ganda Tujuan Bersifat Tunggal Yaitu Tujuan Pengambilan Keputusan Terjadi Apabila Dalam Keputusan Yang Dihasilkan Hanya Menyangkut Satu Masalah Ya Artinya Bahwa Sekali Diputuskan Tidak Ada Kaitan Dengan Masalah Lain Jadi Satu Keputusan Hanya Untuk Satu Masalah Jadi Masalah Lain Lain Lagi Keputusannya Ya Itu Untuk Tujuan Bersifat Tunggal Tujuan Bersifat Ganda Yaitu Terjadi Jika Keputusan Yang Dihasilkan Menyangkut Lebih Dari Satu Masalah Yang Artinya Keputusan Yang Diambil Sekaligus Memecahkan Dua Atau Lebih Masalah Yang Sifat Kontradiktif Atau Yang Sifat Tidak Kontradiktif Ya Jadi Tujuan Bersifat Ganda Ini Satu Keputusan Itu Bisa Dipakai Untuk Satu Masalah Dua Masalah Atau Lebih Ya Nah Itu Yang Bersifat Ganda Selanjutnya Langkah-langkah Analisis Masalah Pengambilan Keputusan Atau Decision Making Adalah Melakukan Penilaian Dan Menjatuhkan Pilihan Jadi Pengambilan Keputusan Kita Melakukan Penilaian Penilaian Terlebih Dahulu Terhadap Alternatif Alternatif Yang Ada Setelah Melakukan Penilaian Lalu Kita Jatuhkan Pilihan Pilihannya Cukup Satu Tidak Boleh Dua Satu Saja Pilihannya Langkah-langkah Dalam Analisis Masalah Yang Pertama Menentukan Tujuan Goals Yaitu Menentukan Target Apa Target Kita Apa Tujuan Kita Tanpa Mencampur Adukan Apa Yang Ingin Dicapai Dan Apa Yang Ingin Dilakukan Apa Yang Ingin Dicapai Goals Apa Terus Untuk Mencapai Goals Tersebut Apa Yang Ingin Dilakukan Strategi Strategi Apa Langkah Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Goals Tersebut Itu Tidak Dicampur Adukan Yang Kedua Mengumpulkan Fakta Yaitu Dengan Mempelajari Catatan Catatan Yang Relevan Peraturan Dan Kebiasaan Yang Berlaku Membicarakan Dengan Orang Yang Bersangkutan Untuk Mengetahui Pendapatnya Fakta Dikumpulkan Melalui Apa Ada Catatan Yang Relevan Peraturan Dan Kebiasaan Yang Berlaku Membicarakan Dengan Orang Bersangkutan Atau Wawancara Untuk Mengetahui Pendapatnya Setelah Fakta Dikumpulkan Yang Ketiga Yaitu Mempertimbangkan Fakta Setelah Dipertimbangkan Faktanya Tentukan Tindak Lanjut Apa Yang Harus Diambil Dengan Cara Apa Dengan Cara Mempertimbangkan Antara Fakta Yang Satu Dengan Fakta Yang Lain Terus Yang Keempat Yaitu Mengambil Tindakan Dengan Mempertimbangkan Siapa Pengambil Keputusan Siapa Yang Diberi Informasi Dan Menentukan Waktu Melaksanakan Tindakan Jadi Ambil Diambil Tindakan Yang Kelima Periksa Hasil Pelaksanaan Untuk Mengetahui Apakah Tujuan Tadi Target Tadi Tercapai Dan Pelajari Perubahan Sikap Dan Hubungan Antara Satu Pihak Dengan Pihak Yang Lain Nah Itu Langkah-langkah Dalam Analisis Masalah Sekarang Proses Pengambilan Keputusan Nah Di dalam Proses Pengambilan Keputusan Ada lima Tahap Yang pertama Itu Merumuskan Problem Atau Masalah Yang dihadapi Rumuskan Masalahnya Apa saja Satu Dua Tiga Empat Dan seterusnya Rumuskan Masalahnya Terus Setelah Dirumuskan Dianalisa Pada Tahap Kedua Dianalisa Masalah-masalah Yang tadi Setelah Dianalisa Tahap Yang ketiga Yaitu Menetapkan Sejumlah Alternatif Dari Analisa Masalah-masalah Tadi Nah Kita Tentukan Alternatif A B C D Dan Lain Sebagainya Setelah Ditetapkan Alternatifnya Dievaluasi Alternatifnya Tadi Setelah Dievaluasi Memilih Alternatif Keputusan Keputusan Mana yang Terbaik Nah itu Proses Pengambilan Keputusan Nah Teknik Pengambilan Keputusan Ada lima Yaitu Operational Research Linear Programming Gaming War Game Probability Dan Ranking And Statistical Wighting Operational Research Yaitu Penggunaan Metode Sientifik Dalam Analisa Dan Pemecahan Persoalan Sedangkan Linear Programming Yaitu Reset Dengan Rumus Matematis Yang Disebut Dengan Faktor Analisis Sedangkan Gaming War Game Yaitu Teori Penentuan Strategi Probability Yaitu Teori Kemungkinan Yang Diterapkan Pada Kalkulasi Rasional Atau Hal-hal Tidak Normal Dalam Mengenai Sebuah Keputusan Yang Dipertimbangkan Dan Diperhitungkan Yang Kelima Yaitu Ranking And Statistical Wighting Yaitu Dengan Cara Yang Pertama Menempatkan Berbagai Faktor Yang Akan Mempengaruhi Suatu Keputusan Akhir Yang Kedua Menimbang Suatu Faktor Faktor Yang Bisa Dibandingkan Dan Yang Tercakup Di Dalam Sistem Setiap Alternatif Demikianlah Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh